Hai semuanya warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro dimanapun anda berada senang lagi belajar bareng lagi Mas Bro dari ini mediannya sekupi cukupi yang new Mas Bro ya generasi kedua led led lampu led tapi yang generasi kedua seperti ini bentuknya peleknya yang seperti ini dan speedometernya seperti ini ya generasi kupikan lampu led yang banyak donat itu yang pertama generasi pertama nah ini yang generasi kedua setelah lednya ban donat Mas Bro ya tuh seperti ini nah ini tentang tentang buat ini loh Mas Bro kalau sampe jalan khususnya ya apalagi yang di depan sepeda motor ini ya malam-malam ya malam itu wis itu cenderung saya juga sering menemunya itu lampu depannya nyorotnya terlalu terlalu ke atas mas bro terlalu kepadalan ya yang punya juga saya tanya juga gitu ya ini masih bawaan pabri udah kayak gini nggak diapa-apain ya tapi gini loh ya memang masih banget tapi kalau ke sampe sendiri kalau di depannya ada cukupi juga info sering kasusnya sepeda motor cukupi ini rampunya yang kalau bagian lawan dari kita itu atau kita dipanyai seperti-sepeda dapat ini nyorotnya lho agak berlebih nah cara bagaimana ini menurut dibuka dulu ya ada box di sini ada batasan HP di bagian bawah sini juga tuh ya tuh seperti itu kelihatan ya ya ini ada semacam kayak bunder-bunder di atasnya ini ini dicongkel aja bisa pakai jari pun bisa kalau enggak pakai alat bantu saya hidup potongan kuku juga bisa ya seperti ini boleh lalu sepeda motor dihidupkan nah ini bat patokannya boleh sampai napah ini kelihatan ya itu lampunya di pintu hijau itu ada garis-garis ini ya nah ini gamenya nah itu kelihatan mas bro ya ini saya matikan nah lampunya yang belum dimini jarak dekatnya di sini harusnya ini buat gambaran patokannya gitu loh nah ini saya sediakan obeng plus-plus buat mengatur ketinggian dari lampu sepeda motor ini mas bro ya di sini bisa ya yang plus yaitu diputar ke arah jarum jam ke arah jarum jam tuh sambil-sambil lihat di sana diputer ya hai oke Hai Tuhan makin kebawah tuh ya kelihatan makin kebawah ya lampu sorotnya makin kebawah ya di itu setel cukupnya seberapa gitu mas bro ya penting ya ya apa yang depannya sama itu enggak sampai terlalu silau loh mas bro ini tuh tuh udah ini udah cukup lah sekian terus gini ya tadi ya tadi seatas ini ada garis pintu ini sekarang lampunya agak bedah kebawah ya mengurangi lah nggak terlalu silau yang bagian depan nanti kalau kurang kebawah ya ini tinggal diputar aja arahnya ke kanan kalau terlalu kebawah ya diputar ke arah ke kiri-kiri gini kayak ngendorin baut gitu mas bro ya terus bisa selidikin lagi kenapa kok bisa sampai kayak gini tuh kebanyakan tuh sepeda motor ini ngobrol mas bro ya kayak dari pabrik memang besok detail tantangannya memang sekian-sekian udah cukup mas bro ya tapi giliran itu sendirian giliran boncengan yang ini ini ada penumpang jadi soknya besok belum setelah otomatis yang kalau besok kebawah ini belakang ini ke bawah otomatis depan naik yaitu nyorot ke depan kebanyakan suku piang ngalamin lampu sorotnya naik itu pasti boncengan di sini ya ada penumpangnya di bagian belakangnya kalau sendiri enggak terlalu naik ini udah cukup membantu yang depannya nanti enggak sampai terlalu silau Nah itu cukup lah ya yowes sini aja kalau udah ya ditutup kembali nutupnya bagaimana yowes ini ditempleknya aja gitu udah cepat nah udah cukup gitu aja udah udah selesai aslinya simple dan mudah untuk menyetel lampu depan penyanyi sepupi mas bro ya ini ya pengguna sepupi es tolong mas bro cepat diatur namun eh silau mas bro yang depannya terlalu silau siapa lagi maksudnya ini mungkin ini aja dulu informasi hari ini mentel lampu depan bawaan sepeda motor sepupi yang generasi seperti ini mas bro ya kalau generasi yang bawah agak beda lagi lah setelahnya caranya telahnya agak beda lagi ya semoga ini bermanfaat sampai ketemu nanti selamat mencoba salam selamat mencoba salam